Digu yang meminta pada Mai untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Saeba, Nakusa, bagaimana ia bisa sampai di sini. Namun Mai takut jika hal itu malah membuat Naku kabur mencari tuannya. Kemudian Mai menjelaskan jika ia menyembunyikan semuanya demi Digu, karena ia melihat Digu bahagia ketika berada di sekitarnya. Kemudian Digu berkata jika Saeba adalah orang yang sederhana dan juga manis. Namun Mai tahu jika Digu berbohong karena matanya menunjukkan kenyataan yang berbeda. Digu berkata, apa yang harus saya katakan tentang mata, mereka melihat sebuah mimpi. Tapi sekarang saya membuat satu hal tetap dalam pikirannya. Ketika tuannya datang maka dia akan meninggalkan saya dan pergi. Digu mulai menangis. Mai mencoba menenakannya dan mengatakan jika, Tuhan, Saeba mungkin sudah tenggelam dalam laut. Dan inilah adalah takdir Tuhan yang mempertemukan dirinya dengan Saeba. Di sisi lain Naku tengah memasak makanan sambil mengingat tentang siapa dirinya. Tak lama anak-anak berdatangan dan ingin membantu Naku untuk memasak makanan. Naku menjadi bingung. Kemudian Jinga menjelaskan jika sebelumnya Naku pernah memasak makanan namun makanannya hanya setengah matang saja. Baji pun tiba. Naku memberikan makan untuk semua orang yang telah berkumpul. Kemudian Digu meminta agar Batsa memanggil Baji masuk ke dalam. Baji sendiri tengah berusaha menghubungi Kale, namun Kale malah memutus panggilan darinya. Baji merasa ada yang aneh, namun ia tidak bisa jika harus meninggalkan Naku sendirian di Bastis. Baji melihat ke depan dan sangat kaget mengetahui Batsa ada di depannya. Baji mulai khawatir jika Batsa mendengar obrolannya. Kemudian Batsa bertanya, apa yang dilakukan Baji di sini? Baji beralasan. Kemudian Batsa mengajak Baji untuk pergi makan. Baji masuk dan Naku menatapnya. Kemudian Naku melayani semua orang dan meminta mereka untuk makan tepat waktu. Lalu, apakah Naku mengenali Baji? Digu yang meminta pada Mai untuk mengatakan...